Intro Sempat ditodong dengan tuduhan menggondol uang sebesar 100 miliar rupiah, kini kehidupan mantan istri Tommy Soeharto, Tata Cahyani berubah drastis. Bahkan dinilai warga net jauh lebih mudah dan bahagia setelah tidak lagi berumah tangga dengan Tommy. Saat masih menjalani pernikahan, keduanya dilimpahi kekayaan yang tidak ada habisnya. Tapi justru Tommy dan Tata sempat diterpaisuk konflik soal uang ratusan miliar itu. Tidak ada yang tahu pasti soal alasan keduanya memilih berpisah. Namun proses perceraian keduanya diwarnai perseteruan panjang yang membuat banyak pihak kaget akan keputusan mereka untuk mengakhiri pernikahan yang baru beberapa tahun mereka jaling bersama. Bertemu dengan Tommy di tahun 2006 silam saat dirinya kembali ke Indonesia. Untuk menyelesaikan tugas studinya, lalu menikah setahun setelahnya. Namun hanya bertahan sembilan tahun. Kini setelah 17 tahun berlalu, Tata baru muncul kembali dengan versi dirinya yang berbeda. Sebagai ibu sekaligus ayah untuk kedua anaknya. Membuat publik bertanya-tanya, bagaimana Tata membesarkan kedua buah hatinya seorang diri. Tapi keteguhan hati wanita berdarah Jawa itu membuatnya bisa melewati masa-masa sulit sendirian. Bahkan lebih bahagia dengan kehidupan yang baru. Lantas siapa sebenarnya Tata Cahayani dan bagaimana perjalanan hidupnya setelah keluar dari keluarga cendana. Pemilik nama lengkap Raden Ayu Ardia Pramesti Regita Cahayani Suryo Subandoro ini merupakan mantan istri Putra Soeharto, Tommy Soeharto. Setelah bercerai dengan Tommy di tahun 2006, Tata begitu wanita berusia 47 tahun ini dikenal oleh publik. Ia lalu mengarungi bahtera rumah tangga yang baru dengan seorang aktor berkebangsaan Amerika Serikat bernama Bobby Tonelli. Kedua anak dari pernikahannya dengan Tommy sepenuhnya di Asutata. Lentaran putra sulung Soeharto itu mendapat vonis 15 tahun setelah terjerat kasus pembunuhan hakim Shefuddin Kartasasmita yang memfonisnya di kasus tukar guling tanah Bulog Petegoro. Putri pertama dari Raden Mas Bambang Sucahyo Aji Suryo Subandoro ini lebih memilih menetap di Singapura sembari membesarkan kedua anaknya yang diberi nama Dharma Mangkuhulur Hutomo dan Radiana Gayanti Hutami. Terlahir dari keturunan Mangkunegaran alias Berdarah Biru membuat Tata sedikit beruntung. Setidaknya meski berpisah dengan sang suami, ia bisa dengan bebas melanjutkan hidupnya di luar negeri. Keputusan untuk menetap di luar negeri sepertinya sudah biasa diambil Tata sejak muda. Lantaran sejak usianya masih 5 tahun, ia sudah ikut sang ayah yang bekerja di kantor agen PT Adhika Admiral Line di Singapura. Bahkan masa sekolahnya pun dihabiskan di luar negeri. Mulai dari bangku sekolah dasar hingga menyandang gelar sarjana di Universitas New South Wales, Sydney, Australia. Sebagai seorang single parent, Tata tak mau membebani kedua orang tuanya. Ia lebih memilih hidup mandiri serta menutup diri di negeri lain setelah bercerai dengan Tommy. Pernikahan keduanya yang pernah digelar di Pendopo Agung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah tahun 1997 silam itu memang tinggal kenangan. Namun Tata membuat Tata terus-terusan terpuruk. Tata memutuskan untuk membangun sendiri bisnis miliknya dan menjadi wanita karir. Sebuah perusahaan bernama Fine Art International Success membuat Tata jadi pengusaha besar. Bisnis yang bergerak di bidang seni rupa dan visual itu sudah dijalankan Tata beberapa tahun belakangan. Terlebih, hidup dari keluarga yang terbilang kaya tidak membuat Tata kesulitan untuk mengembangkan berbagai jenis bisnisnya. Selain di bidang fashion, Tata juga melebarkan gurita bisnisnya ke bisnis berlian. Meski disebut berawal dari coba-coba, tapi ternyata bisnis ini juga berhasil menambah pundih-pundih rupiah miliknya. Selain di luar negeri, ibu dua anak itu juga mengembangkan bisnisnya di dalam negeri. Seperti salah satunya bisnis di bidang olahraga yang berlokasi di kawasan Crumble Crew SCBD Jakarta Selatan. Berkat kerja kerasnya di Singapura, wanita kelahiran Jakarta itu sukses menjadi sosialita kelas atas yang banyak dibicarakan dalam acara fashion dan acara bergengsi majalah besar. Seperti dalam foto yang menampakkan Tata berikut ini, ia tampak berpose dengan mengenakan pakaian mewah, berwarna serbah hitam yang membuatnya makin memesona. Meski terbilang sukses dalam berbagai gurita bisnisnya, namun Tata bukan sosok yang suka memamerkan barang-barang mahal ataupun kendaraan mewah miliknya. Begitu juga dengan total kekayaan yang dimiliki. Tata tidak pernah membagikannya sama sekali, pun tidak ada media yang merilis soal total harta kekayaan milik mantan menantu keluarga cendana itu. Tak bisa dipastikan, selain mendapat banyak penghasilan dari berbagai bisnis yang dijalankan, Tata juga kini menerima endorse dari berbagai brand perawatan kulitnya, seperti yang dibagikan di postingan Instagram miliknya. Tentu kesempatan ini dimanfaatkan Tata untuk menambah penghasilan dari sosial media. Terlebih dari akun Instagramnya, kini ia sudah memiliki pengikut lebih dari 175 ribu dengan postingan mencapai 454. Kini setelah belasan tahun berpisah dengan Tommy, kehidupan Tata terlihat jauh lebih bahagia. Postingannya saat berada di Mekah pun, sukses membuat warganet berdecak kagum melihat kecantikan wanita yang sudah memasuki usia paruh baya itu. Banyak yang memuji kecantikan milik Tata yang dinilai natural dan menolak tua. Ditambah dengan pakaian tertutup dan kerudung yang dikenakannya membuat siapapun yang melihatnya dibuat terpesona. Terlebih hubungannya dengan Bobby yang makin hari makin romantis. Sembilan tahun merajut cinta dengan sang aktor, kini Tata tampak sangat menikmati hari-harinya. Aktor Hollywood yang terkenal lewat berbagai filmnya itu berhasil membuat Tata kembali menemukan harapan hidupnya setelah keluar dari rumah keluarga cendana. Bobby dan Tata mengakui hubungan mereka yang sudah terjalin sejak tahun 2013 dan baru diresmikan 2016 silam. Namun baik Tata maupun Bobby sama-sama merahasiakan bagaimana kisah awal pertemuan mereka. Namun yang pasti, Tata sudah lebih dulu menetap di Singapura dibandingkan Bobby yang baru menetap di sana di tahun 2007 silam. Terhitung dirinya sudah membintangi berbagai serial drama Mandarin, Malaysia hingga Inggris. Bobby yang dibuat jatuh cinta dengan sosok mandiri seperti Tata, membuatnya semakin menyukai wanita yang kini sudah jadi istrinya tersebut. Ditambah kecerdasan Tata hingga kemampuannya untuk menguasai lima bahasa, yakni Spanyol, Perancis hingga Mandarin, membuat Bobby kepincut dengannya. Meski tidak lagi mudah, namun kedua sejoli ini tampak begitu menikmati kebersamaan mereka. Karena baik Tata maupun Bobby tidak segan untuk membagikan kebersamaan mereka lewat akun Instagram masing-masing. Kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya juga kini sudah beranjak dewasa. Tata pun tidak menutup akses kedua anaknya ke keluarga cendana. Bahkan putra sulungnya Dharma Mangkuluhur dibebaskan oleh sang ibu untuk menjalankan bisnis milik ayahnya. Dharma kini meneruskan bisnis properti milik sang ayah dan menjadi komisaris di PT Wisma Purna Yudha Putra. Tak hanya itu Dharma juga mengembangkan bisnis kuliner yang diberi nama Lounge in the Sky, sebuah objek wisata kuliner yang berlokasi di Jakarta.